Di Jakarta International Stadium, ataupun disebut JIS, ya ini kembali memanas diperbincangkan lagi. Jadi banyak yang menilai kalau pergantian rumput ini malah membuat JIS jadi nggak enak dilihat, guys. Nah, supaya perseturannya ini nggak semakin panjang dan lebar, FIFA akhirnya buka suara tentang JIS. Jadi dalam postingannya, FIFA itu bilang kalau JIS dan beberapa stadion yang ada di Indonesia itu sudah sangat sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Bahkan beberapa negara peserta yang main di sana juga nggak segan untuk bilang kalau mereka tuh kagum dan juga nyaman saat bermain di Jakarta International Stadium. Nah, jelas kan orang luar aja muji-muji kita. Masa kita nggak bangga? Penampilan rumput Jakarta International Stadium, JIS, mendapat kritikan setelah menggelar pertandingan sepanjang akhir pekan lalu. Perubahan penampakan rumput JIS dari sebelum dan sesudah renovasi untuk Piala Dunia U17 2023 menjadi sorotan netizen. Namun, FIFA memastikan rumput JIS sudah memenuhi harapan FIFA dan tim peserta Piala Dunia U17 2023. Lewat pernyataan resminya yang dirilis LOC Piala Dunia U17 2023 selasa 14 November 2023, menyebut JIS dan ketiga stadion Piala Dunia U17 2023 lainnya mampu memenuhi harapan FIFA. FIFA menyatakan kepuasan terhadap pencapaian dan menghargai upaya PSSI serta pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan tugas merekomendasikan semua stadion, termasuk JIS untuk Piala Dunia U17 2023. Masih seputar JIS nih guys, yang megah dan mewah di dalam, tapi luarnya. Jadi kemarin hujan deras tuh melanda saat laga Inggris versus Iran di Piala Dunia U17. Emang sih hujannya ini tidak membuat kendala apa-apa ya untuk pertandingannya. Tapi setelahnya itu, jadi para penonton tuh harus basah-basahan. Ya wajar sih memang hujan, tapi ini mereka harus sampai nyeker alias ngelepas sepatunya waktu pulang dari stadion yang paling mewah di Jakarta ini. Kenapa? Karena banyak genangan air di halaman stadion. Bahkan genangannya ini bisa mencapai mata kaki orang dewasa. Nah ini harus jadi perhatian banget nih, karena ini jangan sampai nyamannya tuh pas lagi di dalam aja guys. Luarnya juga harus penting. Pertandingan grup C Piala Dunia U17 antara Inggris versus Iran di Jakarta International Stadium terdapat kisah menarik usai pertandingan. Penonton yang keluar dari dalam stadium terlihat nyeker atau tanpa alas kaki. Hal tersebut disebabkan karena genangan air pada halaman stadium. Genangan air tersebut bahkan hampir semata kaki sehingga membuat sepatu yang dipakai terendam dan basah. Genangan air terjadi karena hujan deras yang terus-menerus mengguyur Jakarta Utara Stadium Cis pada 15 November 2023. Sepanjang laga Inggris U17 versus Iran U17, tetapi pertandingan pun berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!